Langsung aja mas, langsung aja ya. Iya, silahkan. Untuk sesi hari ini, kita seperti reuni lagi dengan dosen-dosen kita ini ada Prof Setiawati, ada Pak Rahyono, ada Pak Lili, dan ini kalian di UI atau MLI yang sebelumnya mungkin sudah kenal dengan beliau-beliau ini. Dan hari ini kita akan diskusi tentang semiopragmatik ya, Bapak-Ibu. Dan nanti urutannya akan dimulai dari Prof Setiawati, kemudian setelah itu Pak Lili, dan terakhir akan ditutup atau dilanjutkan, diterusin. Putus nih, Mas Nasar terputus suaranya, putus-putus ya. Ya, Anda dengar lagi ya. Mas Nasar suaranya terputus. Di akhiri oleh Pak Rahyono ya, Pak? Ya, ya. Sepuluh kan, Pak Rahyono. Terputus-putus ya? Jadi, sebelumnya, sebelum dimulai, mungkin saya perkenalkan dulu tentang Prof Setiawati ya, meskipun semua orang sudah kenal mungkin di sini, jadi seperti reuni, jadi tetap saya perkenalkan bahwa Prof Setiawati ini guru besar linguistik di Universitas Indonesia, dan beliau memperoleh gelar doktoralnya di Universitas Leibniz ya, Bu? Leibniz Universitas Leibniz Universitas, ya. Dan minat penelitian utamanya dibilang semantik, kognitif, kemudian etnopragmatik, dan terutama di komunikasi antar budaya dan penerjemahan. Nah, untuk di sesi pertama ini, silakan, Bu. Langsung, Bu, nanti setelah itu kita akan pindah ke yang lain. Ya, selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan masyarakat linguistik Indonesia dan para mahasiswa yang saya hormati. Siang ini kami akan membahas tentang semio pragmatik dengan tiga pembicara, saya, Dr. Lili Suratmito, dan Dr. Rahyono. Saya akan mulai pembahasan saya. Ditekan yang mangkoknya itu, Bu. Apa yang gede? Perbesar, Bu. Sebetulnya semio pragmatik itu apa? Ya, ini sudah dikenal juga, tapi belum begitu terkenal. Ya, jadi ada unsur pragmatik sudah pasti. Jadi, kemudian semio itu mungkin semiotik, ya. Tetapi bagaimana kaitannya dengan semantik? Semantik itu kajiannya adalah makna. Sebagian besar memang makna tanda bahasa. Kemudian semiopragmatik ini meluas, ya. Tapi semantik itu tetap karena mengkaji makna. Jadi, ada semantik, ada semiotik, dan ada pragmatik. Karena juga ada semiotik, ada pragmatik, ya. Ini memungkinkan kajian makna baik yang verbal maupun yang non-verbal. Kalau kajian semantik, itu kita melihat makna tanda bahasa dan acuannya. Kajian semiotik itu melibatkan tanda. Tanda, bukan hanya tanda bahasa saja. Kemudian, kajian pragmatik itu juga melibatkan makna dalam konteks, dalam penggunaannya. Berarti makna itu merupakan kunci untuk interpretasi tanda. Dari semiotragmatik ini, makna itu penting. Semiotragmatik tidak dapat dipisahkan dari komunikasi. Jadi, tatarannya itu pada tataran komunikasi. Dalam linguistik, dikenal teori organon, Karl Buehler, yang menjelaskan penggunaan tanda bahasa dalam komunikasi. Jadi, Karl Buehler ini sebetulnya melandasi teori-teori komunikasi. Model yang ditawarkan oleh Karl Buehler disebut dengan model organon. Organon berasal dari bahasa Yunani artinya alat atau alat bantu. Semula memang Karl Buehler, dia sebenarnya seorang psikolog, seorang dokter, jadi bukan linguist. Ini dianggapnya sebagai alat bantu saja untuk memahami komunikasi. Tapi, seiring dengan waktu, model ini menjadi satu model yang mapan dan dianggap sebagai salah satu model yang bisa menjelaskan kaitan antara tanda bahasa penutur dan mitra tutur. Menurut Karl Buehler, ada tiga fungsi tanda bahasa. Yaitu fungsi representatif, ekspresif, dan apelatif. Fungsi representatif itu korelasi antara tanda bahasa dan hal yang diwakilinya. Artinya menggabarkan sesuatu. Misalnya saya mengatakan, siang ini hujan, tetapi udara panas. Di sini ada fungsi representatifnya, saya mengatakan bahwa siang ini hujan. Fungsi ekspresif, korelasi antara tanda bahasa dengan penuturnya. Jadi mengungkapkan hal yang terkait dengan penutur, saya mengatakan bahwa udara panas. Fungsi apelatif itu korelasi antara tanda bahasa dengan mitra tutur. Jadi kalau saya mengatakan, siang ini hujan, tetapi udara panas. Mitra tutur saya mungkin bisa mengatakan, ya udara panas. Tetapi ada kemungkinan dia juga menaikkan, mau menyalakan AC, mau menaikkan pendingin, ada kemungkinan juga seperti itu. Di sini merupakan apel, disebut juga fungsi apelatif. Kita melihat gambar ini, semoga bisa terlihat ya. Di sini ada pengirim pesan. Pengirim pesan ini, pengirim pesan ini berbicara tentang sesuatu dengan menggunakan tanda bahasa kepada seseorang, yaitu mitra tuturnya. Apa yang diungkapkan oleh pengirim pesan, itu disebut simptom. Kemudian simbol, itu tanda bahasanya tentunya. Dan yang diterima oleh mitra bicaranya, itu disebut dengan apel. Atau sinyal. Dalam proses komunikasi, simptom dan sinyal ini terkait dengan proses pemahaman makna yang dikirim penutur kepada mitra tuturnya. Kalau di dalam semantik, itu biasanya bagaimana mitra tutur itu menerima pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan atau pembicara, itu tidak begitu penting. Bagaimana itu diterima, tidak begitu penting. Tapi di dalam semiopragmatik, ini berperan. Bagaimana proses pemahaman makna yang dikirim penutur kepada mitra tuturnya. Apakah makna selalu dipahami sama antara penutur dan mitra tutur? Pasti jawabannya tidak. Bagaimana proses pemahaman makna dilihat dari segi semantis dan semiotis. Simptom itu sebenarnya merupakan rangsangan. Kalau saya mengucapkan suatu tanda ungkapan tertentu, itu merupakan rangsangan atau masih pretanda yang sifatnya itu dapat berubah-ubah. Bagi pengirim pesan, mungkin merupakan simbol. Tapi bagi penerima pesan, merupakan ikon. Atau bagi pengirim dan penerima pesan, itu diterima sama. Makna yang di bawah simptom merupakan kunci untuk interpretasi tanda. Karena simptom ini memunculkan asosiasi bagi penerima pesan. Sebagai contoh, perundingan berlangsung di bawah empat mata. Simptom dalam bentuk simbol ini memunculkan asosiasi dua orang yang berunding. Jadi sifatnya ikonis. Pada mitra tutur, yang maknanya apa? Maknanya adalah perundingan rahasia. Kemudian bagaimana dengan sinyal? Simptom yang dikirimkan penutur dalam komunikasi diterima sebagai sinyal bagi mitra tutur. Dan ini tergantung dari asosiasi dan interpretasi yang dilakukan mitra tutur. Sinyal dapat berbentuk rangsangan yang terkait dengan simbol atau bersifat ikonis atau juga gabungan keduanya. Dan sinyal ini akan mempengaruhi perilaku penerima pesan. Sebagai contoh, makin banyak orang terjaring untuk dikarantina bagi yang tanpa kejara atau dirawat, bagi yang sakit, maka penanganan ini bisa dilakukan agar tak tambah parah. Dari kompas, sinyal yang diterima mitra bicara memunculkan asosiasi menjaring ikan. Di sini ikonis. Menjaring orang itu sebetulnya jarang. Tapi menjaring ikan dari asosiasi ini, kita tahu bahwa orang yang terjaring itu dikumpulkan. Sinyal yang diterima mitra bicara memunculkan asosiasi menjaring ikan sebelum memahami keseluruhan kalimat. Konteks atau situasi itu membatasi kemungkinan interpretasi. Dalam hal ini konteksnya beragam cara melacak COVID-19. Ya, jadi sini dapat disimpulkan berfokus pada asosiasi yang dimunculkan melalui interaksi antara simptom dan sinyal. Menurut model komunikasi Karel Buhler, proses pemaknaan tanda dalam komunikasi dapat lebih mudah dipahami. Dan di sini bentuknya bisa visual, bisa non-visual. Rangsangan ini menyebabkan muncul bayangan yang visual maupun yang non-visual. Teori yang mendasari konsep ini teori linguistik kognitif yang menyatakan bahwa analisis makna tidak hanya berdasarkan informasi yang ada dalam bahasa, tapi juga dipengaruhi oleh unsur-unsur luar bahasa. Ini dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan tentunya skemata yang dimiliki dalam pemerolehan bahasa. Kemungkinan untuk berubahnya rangsangan ini sebetulnya menarik dilihat dari segi pemahaman makna yang di dalam semiotik nanti akan dijelaskan oleh Pak Lili. Pak Lili akan melanjutkan dari aspek semiotik. Silahkan Pak Lili. Oke, menarik sekali. Ini belum pindah ke Pak Lili saja sudah ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya nanti saya tampung dulu, saya simpan dulu. Kemudian sekarang kita pindah ke Pak Lili. Pak Lili ini adalah bekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Budi Dharma. Dan beliau mendapat gelar dokter dalam bidang sejarah dengan pendekatan analisis wacana dan semiotik di program Pasar Sarjana FIBUI. Dan saya juga mengenal Pak Lili sebagai ahli nisan ya Pak. Karena penelitiannya melakukannya tentang semiotik dari batu-batu nisan itu sendiri. Oke, silahkan Pak Lili. Terima kasih Mas Nazar. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu-Ibu, sekalian sabar-sabar kalian dan juga semua yang hadir di sini. Hadir dalam tanda kutip, tapi kita bisa hadir di dalam sore ini. Saya merasa berbahagia sekali bisa bertemu dengan Anda sekalian ya, selama tidak ketemu. Saya di sini akan, kebetulan ini tantangan untuk saya untuk menerangkan mengenai semiotik. Saya itu berguru sama Profesor Almarhum, Profesor Benny Hood. Kemudian jadi ikut nih imbrung, ikut apa. Makanya saya tadinya tidak tahu, gara-gara saya meneliti batu-batu nisan yang ada tulisannya itulah, makanya saya terpaksa harus memakai semiotika. Yang saya akan terangkan sore ini sebenarnya hanya basic sekali mengenai itu. Jadi pengertian dasar mengenai semiotik. Jadi Anda yang sudah paham, rekan-rekan ini adalah refreshing. Kemudian yang belum atau yang sudah dengar-dengar, inilah yang namanya semiotik. Tapi ini karena hubungannya dengan makna dan juga penggunaannya, jadi menjadi ada pragmatik dan ada sebut semiopragmatik. Oke, saya akan share dulu. Di mana tadi ya, oke. Ya, udah bisa. Oke. Saya mulai dari sini. Manusia itu adalah disebut juga homokulturalis dan juga homosignan. Menurut Danesi dan Peron dalam bukunya Analysis Culture tahun 1999. Apa yang dimaksud dengan homokulturalis yaitu manusia bersosial budaya, artinya ada budayanya. Jadi kemudian homosignan, yaitu manusia itu sebagai pencipta dan pengguna tanda. Pada abad 21 ini, pencipta dan pengguna tanda itu juga ada di dalam dunia virtual, tidak hanya di dalam kenyataan. Menurutkan itu sekarang ada studi etnografi virtual, itu mengenai antropologi virtual. Semiotik adalah ilmu mengenai tentang pemaknaan tanda. Tadi sudah terangkan oleh Profesor Setiawati. Dan bagaimana proses pemaknaan itu disebut juga adalah proses semiosis. Seorang anak kecil yang normal, yang sudah mulai dapat berinteraksi dengan dunia di luar dirinya, sudah dapat memaknai apa yang terjadi di sekitarnya dengan caranya sendiri. Ia mereaksi rangsangan dari sekitarnya dengan membuka matanya, menengok ke arah datangnya suara. Lama-lama ia bisa membedakan bermacam-macam suara. Ia bisa membedakan suara ibunya, demikian juga ibunya tahu tanda-tanda tangisan anaknya. Apakah mau menyusu, minta makan, sakit, dan sebagainya. Lucu banget, anak-anak masih kecil itu jadi hanya menoleh, melihat suara. Proses kedua, anak itu berkembang menjadi makhluk sosial. Yaitu disebut tadi homokulturalis. Dalam memberi makna pada apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah ia belajar dari pergaulannya dengan orang tua dan orang dewasa lainnya sampai ia dewasa. Itulah karena disebut dengan pragma fisikal, berulang-ulang. Jadi ulang-ulang itu. Makanya disebutlah dengan representation. Jadi representasi yang kita lihat itu, semua benda-benda yang kita lihat ini kita sebut representasi. Karena itu adalah perulangan. Perulangan apa yang ada di dalam kognitif kita. Jadi yang representasi yang sudah stabil tertanam dalam kognisi disebut pragma kognitif. Itu menurut Bani Hu dalam bukunya Semitif Budaya. Ini anak perkembangan. Mulai dari 0 sampai 5 tahun. Proses ketiga yaitu, proses ini merupakan gejala sosial dalam memberian makna yang oleh Dhani Sedangkan tersebut signifying order. Yaitu pemanaan yang didasarkan pada pembelajaran dan melalui konvensi sosial. Jadi homokulturalis itu berkembang menjadi signifying order. Nah ini kan anaknya di jururuh salaman. Itu untuk apa? Nah ini malah dilarang sekarang. Harus pakai jarak. Ini juga signifying ordernya beda sekarang. Kalau dulu boleh, ini sekarang harus pakai jarak dengan PSBB. Jadi perkembangan kemampuan memberikan makna di luar dirinya melalui tiga tahap. Yaitu semiosis, yaitu tadi mengenali tanda, representation, dan signifying order. Apabila proses ini sudah menjadi sesuatu yang spontan, Huth menyebutnya sebagai pragma kognitif kultural. Tahap ini mengikuti model terikotomis dari Perth, dalam North itu, disebutkan. Ini ada firstness, kepertamaan, keduaan, dan ketigaan, meskipun tidak sepenuhnya sama. Nah ini adalah input dari dunia luar. Kemudian anak kecil ini melalui semiotik. The child uses body to make signs to refer to objects. Jadi tadi, kemudian dia sudah gedean sedikit, dia sudah mulai. Melalui representasi itu, The child develops the ability to think of objects in terms of the signs that refer to them. Nah ini. Nah anak kan tidak dikungkung saja dalam keluarga. Dia juga ada sosial. Tadi di suruh salaman dan sebagainya. Inilah yang disusunify yang order itu. Jadi the child acquires the signs that she or he is exposed to and contact. Jadi sudah mulai kontak. Jadi maknanya apa? Kadang-kadang ini disuruh salaman apa maknanya? Memberi kok harus pakai tangan kanan? Oh di sini kenapa dengan kiri? Kenapa kalau di Sumatera Barat menyegat kendaraan pakai tangan kiri? Tidak mau berhenti? Nah itu misalnya begitu. Nah semiotik adalah ilmu tentang tanda. Tanda adalah segala hal. Baik fisik maupun mental. Baik yang di dunia maupun di jagad raya. Bahkan di dunia virtual. Baik dalam pikiran manusia maupun sistem biologi manusia dan hewan. Yang diberi makna oleh manusia. Nah Anda tahu sekalian Pak C. Jamin mengulang apa yang kita pelajari. Ada dua hal yaitu alirannya ada dua yaitu strukturalis dan pragmatik. Ya ini dari The Social and yang di Eropa. Dan Charles Sanders Peirce itu yang di Amerika. Yang ini diteruskan oleh Roland Barthes pengikutnya dan seterusnya. Dan di sini ada saja yaitu dari Danisi Peron dan sebagainya. Nah kalau gabungan ketiganya tadi yang Buler tadi itu dari Morris. Yang tadi saya sebutkan di sini. Karena Morris itu gabungan antara dua ini. Ini Perdin Manudit Sosur itu. Di sini waktu itu yang lebih nihud ini ya. Jadi semiotik itu ada dua yang struktural dan pragmatik. Yang satu itu idealistik, ideografis. Ini lebih kebahasaan. Dan di sini lebih materialistik. Yaitu manusia dan lingkungannya. Ini di sini. Jadi ada dua hal yaitu yang. Karena ini nanti ketawanya di sini. Nah ini contoh yang paling banyak. Kenapa ini dipakai arbor? Karena kita tidak tahu sebutan-sebutan arbor atau arbor atau apa. Oleh karena itu ini diambil susur bahwa menyatakan bahwa boleh-boleh aja disebut arbor. Arbor apa sebagainya itu tergantung yang mengatakan. Oleh karena itu ini ada citra akustik bagi masing-masing kita. Nah itu disebut dengan penanda. Yaitu signifier atau signifiant. Nah signifier itu bahasa Perancis di sini. Signified atau petanda. Di sini konsep. Ini jadi bukan bohun tertentu. Tapi semua yang konsep bohun. Ini jadi oleh karena itu disebut hubungan ini binar. Karena selalu dua. Ini contohnya. Sang pencipta. Nah ini ada Tuhan. Allah, Allah, God, Dio, Gusti, Shen, kami, Krishna, dan sebagainya. Tapi ini sama. Konsepnya sama. Nah ini hubungan ini dua-dua ini arbitrar. Mana sukamu tergantung bahasa apa, orang apa. Jadi oleh karena itu kita harus memaknai kemajemukan. Oke, tanda yang di atas penanda ini yang tadi sudah disebut. Ada penanda dan petanda. Kedua, ini dalam bahasa ya. Ada langge dan parul. Yaitu kaedah-kaedah dan praktek dalam ucapan. Dan hubungan in presensia. Dan ini di sini sintagmatis dan paradismatis. Dan diagronis dan sinkronis. Semasa atau antarmasa. Langge parul itu kaedah aturan yang tata bahasa. Parul adalah varian bahasa dalam praktek tergantung penggunaan. Tapi tetap mematuhi kaedahnya. Kalau bahasa Inggris ada I am a student. SVO. Dengan partikel A di sini. Watasiwa gak kseides. Justru ini subyek-objek baru verb. Aku mahasiswa. Orang Jawa bilang, aku mahasiswa loh. Aku mahasiswa. Tapi tidak ada. Bahasa Belandanya juga sama. SVO ya. Jadi cuma bahasa Belanda tidak memakai ini. Embel-embel ini. EGBEN STUDENT. Bukan EGBEN E. EN STUDENT. Tidak ada EN-nya. Tadi EGBEN STUDENT. Makanya dulu kan ada apa? AS EG NEDELANDER BAS. Dari diajar jiwantara. Yesui setu diung. Nah ini di sini juga tidak memakai partikel. Saya mahasiswa. Nah ini kalau ini sintagmatik, parametrik matik. Ini dulu kalau Anda belajar bahasa Inggris yang dari 900 Inggris. Masih ingat itu. Would you like some coffee? Would you like some tea? Dan seterusnya. Kan itu di sini dia asosiatif. Dan ini vertikal. Nah horizontal ini adalah sintagmatik. Ini kalau belajar begini ini bisa cepat sekali. Tapi ini metode lama. Metode zaman-masin. Ini jamannya dulu sekarang komunikatif dipakai. Ini candiborobudur. Ini ada aspek. Ini ada diakronisnya. Atau sinkronis. Sinkronis itu masa dulu bagaimana. Masa sekarang bagaimana. Nah kalau diakronis perkembangan dari masa ke masa. Langge-nya apa? Ada langge. Ini di sini untuk tempat ibadah. Parolnya di sini bisa untuk ibadah. Tempat piknik. Tempat studi orang arkeologi. Tempat pacaran dan sebagainya. Jadi bisa macam-macam. Tadi empat bahasa tadi bisa. Ini Charles. Nah menurut Charles ini. Burs ini. Dia adalah seorang logician. Jadi bukan seorang bahasawan. Jadi lebih ke sahabat. Proses semiosis melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah pencerapan. Sebaiknya itu representamen tadi. Jadi tadi disebutkan profesi setelati. Jadi namanya pra. Apa tadi? Pra tanda tadi. Nah pra tanda itu nanti. Nah tahap kedua mengaitkan secara spontan. Representamen tadi dengan pengalaman dalam kognisi manusia. Jadi ini disebut objek. Ini baru menentukan. Dan yang ketiga menafsirkan sesuai dengan keinginannya. Ini tahap ketiga. Interpretan. Jadi bagi Burs, tanda-tanda pemaknaannya bukan struktur. Melainkan suatu proses. Kalau tadi susur itu struktur. Tapi di sini proses. Jadi melalui kognitif yang disebut dengan proses semiosis. Jadi adalah suatu proses pemaknaan penafsiran tanda. Jadi semiosis adalah proses pembentukan tanda yang bertolak dari representamen yang secara spontan berkaitan objek dalam kognisi manusia. Dan kemudian diberi penafsiran tertentu oleh manusia yang bersangkutan sebagai interpretan. Nah ini begini prosesnya. Jadi di sini ini prata anda tadi. Jadi ini ada representamen. Belum ada apa-apa yang di sini baru kognisinya bekerja. Mengenai tanda sebut dari acuannya ada keserbaan. Apakah ini merupakan tanda yang sudah disepakati oleh pasar konvensi. Jadi kita begitu lihat, apa itu benda putih. Oh itu kok kayak telur ya. Oh iya kalau itu disepakati telur. Eh tapi telur bukan sembarang telur. Kayaknya warnanya ini. Oh ini bukan telur puyuh misalnya. Oh iya karena totor-totor dan sebagainya. Jadi bertahap. Semetrik-pramatik. Karena ada tiga tahap dalam memaknai tanda. Teori Perse disebut trichotomis atau tripihak atau triadik. Dan karena pada awalnya semiosis berdolak pada hal yang konkret. Mengenai sebut semiotik pragmatis. Ada hubungan dengan. Nah. Semiose bisa berlanjut. Melalui interpretan dapat menjadi representamen baru. Sehingga representamen pada tahap lanjutan. Merupakan suatu yang terdapat dalam pikiran manusia. Dengan demikian semiosis dapat berlanjut terus tanpa akhir. Mas Perse menyebutnya unlimited semiosis. Representamen. Yang kita lihat tadi. Pratanda tadi. Mewakili benak manusia. Jadi disini. Atau objek ya. Karena tanda dimulai dengan representamen. Yang seakan mewakili apa yang ada dalam pikiran manusia. Atau objek. Teori semiotik post mendefinisikan tanda sebagai Something that represents something else. Yang secara teorisnya dapat kita terjemahkan. Menjadi tanda adalah representamen yang secara sepuntan mewakili objek. Mewakili disini berarti berkaitan secara kognitif, secara sederhana, dapat dikatakan sebagai proses pemaknaan. Ada kaitan realitas dan apa yang berada di dalam kognisi manusia. Pengertian ini menjadi lebih jelas apabila kita memasuki tiga kategori tanda berdasarkan sifat hubungan, representamen, dan objeknya menurut Burs. Ada indeks yang saya sebutkan. Contohnya kalau kita merogoh kantong untuk cari kunci. Itu kita ada rabahan saja sudah tahu. Oh ini ada kunci anu. Oh ini ada kunci apa. Jadi itu walaupun di tempat gelap. Kita tahu. Karena sudah ada pengalaman sebelumnya. Benda itu sebagai anak kunci. Itu representamen. Di antara anak kunci yang lain dengan sosok anak kunci itu sudah terhubung dengan objeknya. Yakni konsep tentang sosok tersebut dalam kognisi kita. Misalnya, oh itu kunci pintu masuk. Oh ini kunci motor dan sebagainya. Ini merupakan kaitan antara representamen dan objek didasari kontikuitas. Ini kunci ada macam-macam. Dari rabahan saja kisah tak kunci apa. Nah, bagaimana dengan ikon-ikon ya? Kategori kedua adalah ikon. Adalah kategori tanda yang representamennya memiliki keserupaan identitas dengan objek yang ada dalam kognisi manusia bersangkutan. Contohnya, foto seseorang adalah ikon dirinya. Bagi seseorang, lukisan bunga rus adalah ikon bunga rus yang ada dalam pikiran orang tersebut. Di sini ya. Ini adalah bunga rus, ini foto-foto. Jadi kita mengacu, walaupun bukan orang sebarnya, ini adalah ikon. Nah, ketiga yaitu simbol, yaitu sesuatu yang sudah menjadi, Anda sudah pasti tidak usah terangkan lagi, tanda yang makna representamennya diberikan berdasarkan konvensi. Di situ. Jadi bendera kuning di portal sebuah kompleks merupakan representamen yang mana secara susah adalah warna, ada warga yang meninggal. Itu objeknya. Nah, ini warna kuning melambangkan duka cita. Jadi kuning. Tapi ini bukan kuning gulkar atau jaket UI, kuning juga, tapi itu bukan lain lagi. Ini adalah simbol-simbolnya simbol negara. Korea, Indonesia, Israel. Kemudian ini tanda cinta. Ini sama juga. Ini konvensi. Kenapa begini? Kenapa begini? Ada yin dan yang. Ini juga yang. Ini yang, ini yin. Ini juga sama. Ini sama, ini sama. Hanya dibentuk begini, ini bentuk begini. Tapi dua-duanya sama. Representen objeknya. Ada replikasi, itu menjadi ikonik. Kalau indikasi, indeksikal, dan ada konvensi, itu simbolik. Bagaimana dengan representamen itu? Itu kita lihat dari quality-nya, quality-nya. Jadi warnanya, besarannya, dan sebagainya panjang, pendek, dan sebagainya. Kemudian itu, singular sign itu, di mana, waktunya, kapan, di mana, mengacu kemana, itu di eksis. Atau di sini, di situ, di sana, dan sebagainya. Kemudian di sini, baru ditentukan menjadi legend, mendasarkan, oh kalau itu adalah kata-kata, oh itu adalah simbol, dan sebagainya. Itu baru dikatakan demikian. Belum diinterpretasikan. Jadi sudah mengatakan, oh itu pasti itu simbol. Jadi kalau kita lihat tadi, simbol tapi tidak menerangkan sampai jedil. Nah, dengan representasinya tadi, objeknya yang di atas ini. Jadi tadi bawah itu kan pra-tanda tadi. Ini sudah dikenali melalui kesamaan, representasinya, melalui acuan, atau melalui konvensi. Kemudian dari interpretasinya, itu dari tampilannya tadi, kemudian dari di mana tadi sudah disitukan interpretasi dari sensei tadi. Dan ini interpretasinya menjadi baru. Kan kadang-kadang di sini sudah ditentukan legisign, misalnya, oh ini ada telur ayam. Ah bukan, bukan telur ayam, tapi itu adalah telur, masak telur ayam segedi itu, itu pasti telur angsa. Oh tidak, ini ayam yang apa, dan sebagainya. Itu dini argumentasi. Nah, disambungnya dari begini. Ini jadi digambarkan karena di dalam semiotik selalu adalah tiga, melalui tiga langkah. Polisign, senseign, disesign. Ikonik, indeksikal, atau simbol. Rema, disesign, atau argument. Selalu ini. Apakah data verbal atau non-verbal sama. Bahasa verbal dan non-verbal. Sebagai sistem bahasa verbal dan non-verbal merupakan simbol karena makna dari step representamennya diperoleh berdasarkan konferensi sosial. Dan ikon dapat digunakan sebagai simbol. Ini abjad. A sampai Z. Ini adalah arbitrar. Karena untuk kita kan yang punya beda-beda. Jadi kemudian alfabet itu bunyinya, akustiknya. Jadi ini juga semuanya dua-duanya arbitrar. Misalnya tulisan God. Kita God, tapi bahasa Belandanya kan bukan God tapi God. Karena enggak ada G. Dan akhirnya bukan D tapi pakai T. God. Tetapi kalau Inggris, God. Ini G, ada D. Padahal tulisannya sama. Ini prosesnya ini tadi. Jadi tanda, ini kemudian objek, dikenali ini dan representamennya. Kemudian tanda sebagai sistem simbolik. Pertama harus dibahami apa? Bahwa sistem simbolik dari non-konferensi sosial. Jadi dalam sistem simbolik makna semua tanda didasar pada konferensi. Ini berarti bahwa sistem simbolik adalah suatu konsep sosial dan budaya. Ini ada tulisan ini, ini ada juga adalah simbol. Sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Kedua, sistem simbolik mengacu pada jenis, berbagai jenis representamen. Baik itu realitas, fisik, kognitif maupun virtual. Kalau kita sepakat bahwa apa yang ada dalam pikiran manusia itu sebagai realitas, penafsiran manusia atas objek dapat kita anggap realitas juga. Nah, ini apa proses semiotik berlanjut? Oleh karena itu, dalam teori tanda dari Burs kita diperkenalkan dengan proses semiotik secara berlanjut. Unlimited semiotik. Bahkan sampai tak terhingga. Ini berarti, menurut Burs, ketika proses semiotik mencapai tahap interpretan, maka tahap terakhir ini dapat menjilma menjadi representamen baru, yang kemudian diikuti dengan objek baru, yang juga kemudian diikuti interpretan baru, dan seterusnya. Dalam kehidupan sosial, sistem simbolik dapat menghasilkan proses semiotik berlanjut tanpa batas. Itu kan Burs, mungkin nanti bisa ditentang orang lain. Nah, pengertian tak terbatas, dibantah oleh Eko, yang mengumumkan bahwa semiotik yang berlanjut dapat juga berhenti ketika seseorang atau suatu kaum dibatasi oleh aturan budaya. Ini prinsip supran individual, yang tidak memberikan kemungkinan lagi untuk terjadinya semiotik selanjutan. Jadi, supran individual biasanya kalau ada penekanan pemerintah, ditekan, maka orang tidak berani kritik. Nah, di situ mandek. Tetapi kalau diisi kebebasan, seperti sekarang di sini, orang boleh panggil presidennya Jokowi, Jokowi, gitu aja. Nah, ini di sini artinya dia, supran individualnya, bisa mendapat kebebasan. Dalam memaknainya. memaknainya, gitu ya. Jadi, ini prosesnya demikian. Untuk memperoleh makna akhir, diperoleh makna setelah melalui proses semiotis unlimited. Dalam proses belajar bahasa, mulai mengucapkan, membaca, menulis, dan menerjemahkan, selalu melalui proses semiotis. Prosesnya diawali dengan pencerapan representamen secara berulang-ulang sampai menjadi sepuntan. Nah, ini apa nih? Oh, ini proses semiotis standar menjadi milik suatu kelompok yang berkembang melalui suatu proses semiotis dapat kita sebut sebagai semiotis gedok dular. Interpretan pada satu orang dapat berbagi dengan orang lain menjadi representamen baru, bisa berproses selanjut pada orang itu. Begitu seterusnya. Nah, contoh yang paling nyata yaitu waktu kita pemilihan gubernur DKI waktu itu, Ahok, itu ada kata, pendeksa agama. Jadi itu gedok dular terus, jadi semua orang jadi yang, apa namanya, orang tidak tahu apakah benar atau tidak pokoknya gitu. Ini jadi sudah, tapi ada juga yang sebenarnya, tapi dia tidak bisa berkembang misalnya. Ya, itu contoh. Nah, gedok dular adalah suatu proses transfer informasi antara anggota masyarakat tentang suatu hal. Fenomena ini juga dikenal dengan nama dari mulut ke mulut, yakni bahwa informasi tentang suatu hal diteruskan dari orang ke orang sarah lisan. Contoh ada peristiwa tertentu disampaikan oleh A ke B, B dan ke C. C melalui medsos ke D, D ke banyak anggota WA group, Instagram, email, Messenger, Skype, dan sebagainya. Secara gedok dular tidak terbatas. Nah, ini contohnya. Dari ini masuk ke Twitter, Facebook, telpon, email, dan sebagainya. Atau dengan orang, ya, simpulan. Dari urian proses pemanaan tanda melalui proses semiotis dapat disimpulkan bahwa semiotik trichotomis dari Perth cenderung lebih pragmatik dibandingkan dengan semiotik dikotomis Ferdinand de Saussure yang lebih terstruktur dan bersifat binar. Proses semiotis unlimited dari Perth yang oleh Benny Hood diberikan. Istilah gedok dular nampaknya semakin memperjelas ciri pragmatiknya semiotik trichotomis ini. Oleh karena itu, untuk istilah semiopragmatik mungkin lebih cocok diberikan pada semiotik trichotomis ini. Demikian paparan saya. Terima kasih. Kembalikan kepada Mas Azhar. Terima kasih banyak Pak Lili. Semakin menarik dan semakin menukik pembahasan ini sepertinya ini. Dan sekarang untuk melengkapi kajian kita hari ini. Kita langsung saja ke Pak Rahyono. Pak Rahyono adalah dosen di Departemen Linguistik, dosen Pasar Sarjana UI, dan kepakarannya di bidang fonetik akustik, pragmatik, semiotik, dan juga wacana kebudayaan. Jadi, hari ini kita mencari budaya dari sudut pandang bahasa di sini. Silakan Pak Rahyono. Baik, terima kasih Mas Nasar. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Saya merasa terhormat bicara di sini. Forum yang luar biasa. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian keluar dari zona nyaman linguistik. Artinya apa? Artinya, jangan sampai kita memandang linguistik adalah tentang bahasa. Kita harus hapuskan, kita ubah. Kenapa? Karena manusia lahir, mulai menghasilkan produk pertamanya adalah bahasa. Atau dalam hal ini, karya cipta kebudayaan manusia yang pertama adalah bahasa. Jadi, bahasa bisa atau ilmu tentang bahasa linguistik bisa masuk ke berbagai ranah kehidupan manusia. Apapun tentang yang terkait dengan profesi kehidupan manusia, manakala bahasa menjadi sesuatu yang penting, disitulah linguistik berperan. Sehingga penelitian linguistik bisa meneliti apapun. Baik, saya akan share screen. Ya, sebenarnya saya hanya melanjutkan apa yang dikatakan Pak Lili, tapi ada yang saya ulang supaya memperjelas arah mengalirkan saya. Nah, ini judulnya Proses Semiosis Gedok Tular, Pewarisan Tanda-Tanda Kebudayaan Jawa yang Terhenti. Saya mengambil kasus Jawa, karena saya yang betul-betul teliti baru Jawa, yang etnis lain baru sebagian. Tapi saya pikir nanti bisa diterapkan di etnis-etnis lain, khususnya yang berbahasa, daerah yang masing sangat kuat. Nah, kembali saya mengulang sedikit. Manusia adalah pencari makna dalam kehidupan di alam semesta. Secara maruriah, manusia membutuhkan kelangsungan hidup dan kenyamanan fisik. Hidup dan kenyamanan fisik menjadi penting. Pencarian makna yang berlangsung tanpa henti, seperti dikatakan Pak Lili tadi, ternyata dibimbing oleh kemampuan luar biasa yang menghasilkan, memahami, dan menggunakan tanda-tanda. Kemampuan ada di kognisi kita. Jadi, di sini sebenarnya manusia adalah sebagai pencipta tanda-tanda kehidupan. Dengan tepikian juga, manusia sebagai pencipta kebudayaan. Nah, sekarang saya ingin melihat kebudayaan dari tinjuan simutik seperti yang dikatakan oleh Dhanesi Peron. Di sana mengatakan bahwa di sana terdapat dalam kebudayaan itu ada tatanan penandaan dari berbagai jenis tanda. Berbagai jenis tanda yang membangun sistem yang berkelindannya. Tanda-tanda itu melekat, menjadi satu, membentuk suatu konvensi dan itulah yang disebut dengan kebudayaan. Jadi, kebudayaan itu merupakan sistem tanda. Yang kita dengar seringkali adalah bahasa adalah sistem tanda. Nah, ini kebudayaan pun merupakan sistem tanda. Bagaimana seperti itu? Mari kita melihat satu persatu. Nah, tadi sudah disentuh juga apa yang dikatakan Pak Lili bahwa unlinkedibnya itu juga dikoreksi oleh hipotesisnya Eko. Nah, Eko mengatakan bahwa keseluruhan kebudayaan itu mestinya harus dipelajari sebagai fenomena semiotis. Fenomena tanda-tanda. Nah, semua aspek hidupan manusia dalam mani bahasa dapat dipelajari sebagai isi dari aktivitas semiotik itu. aktivitas penandaan, signifying order tadi. Jadi, kebudayaan sebagai sistem tanda semakin kuat. Nah, saya mengutip apa yang dikatakan one person ini buku lama, tapi saya tertarik dengan pernyataannya dia. Bahwa menjelaskan bahwa hasil pemelajaran manusia terhadap alam semesta dititipkan kepada bahasa. Ini yang saya suka. Dititipkan kepada bahasa. Sehingga generasi berikutnya dapat mempelajarinya. Kalau perlu, dapat menghafalkannya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang. Nah, ini. Jadi, bahasa ini menjadi sangat penting. Artinya dimanapun, bidang profesi apapun, kegiatan apapun, tidak bisa lepas dari bahasa itu. Dan hasil pemikiran itu dititipkan melalui bahasa. Termasuk budaya. Tapi, faktanya justru kebudayaan yang dititipkan melalui bahasa itu hilang. Banyak yang hilang. Apalagi budaya-budaya daerah yang hilang. Karena yang dititipkan, ditinggalkan. Yang dititipkan, ditinggalkan. Kalau itu masih dibawa, lupa bagaimana memaknainya. Tidak terjadi proses semiotik. Nah, jadi semiotik adalah bisau analisis untuk menemukan esensi kebudayaan manusia. Berdasarkan apa? Ya, tanda-tanda tadi. Representament yang merepresentasikan bagai aspek kehidupannya. Juga yang ada di dalam otak manusia. Nah, salah satu tanda di BDM tentu saja bahasa. Di sini, linguistik kembali berperang. Nah, tujuan utama semiotika adalah untuk memahami kapasitas otak. Sini sis yang digunakan untuk membuat memahami tanda-tanda dan aktivitas atau representasi penyusunan pengetahuan yang dimungkinkan dapat dilakukan oleh manusia. Jadi, analisis semiotik bertujuan untuk melakukan pencarian sistem representasi dibalik bentuk ekspresi manusia yang antara lain dirumuskan atau dititipkan dalam bahasa. Kembali, linguistik lagi keperan. Jadi, walaupun semiotik tadi ada pertanyaan saya melihat artefak apakah itu juga masuk dalam linguistik? Ada lencakupan linguistik? Nah, ini nanti sambil menjawab ya. Jadi, ekspresi manusia itu apapun ya. Termasuk yang non-verbal. Saya mengutip juga dari Grams ini saya penting. Saya menganggap penting ini saya penting bahwa apa yang dikatakan oleh Grams itu bisa mengarahkan kita, memberikan petunjuk pada kita. Melalui bahasa, kebudayaan pemilik bahasa itu dapat diketahui karena realitas kultural diungkapkan, diwujudkan, serta dilambangkan dengan bahasa. Nah, tapi yang terjadi di masyarakat, biasanya orang-orang yang berkecimpung di linguistik atau paralinguistik itu sepertinya dianggap tidak tahu kebudayaan. Kebudayaan bukan bidangnya linguistik. Nah, saya ingin memperbaiki atau membuat pusulan. Bukan. Justru orang linguistik itu barangkali yang paling cermat menganalisis kebudayaan. Karena apa? Justru dicermati dari kata per kata. Bukan secara global, tapi tanda-tanda itu dicermati. Dan itu linguistik berperan. Nah, sebuah ide gagasan kebudayaan yang dihadirkan tentu memerlukan kosa kata dan rumusan propusi yang tepat sebagai tanda untuk mengomunikasikannya. Sebaliknya, kehadiran sebuah kata atau proposisi tidak diperlukan jika benda, objek, atau ide gagasan budaya yang perlu dikmanakan tidak hadir dalam pikiran manusia. Nah, wacana merupakan rumusan tanda atau representamen ide gagasan kebudayaan. Saya mengulangkan sedikit tadi, Semitic Purse tadi ya, kaitannya dengan ketok tular karena saya ingin mengarah ke sana. Mengembangkan konsep proses semisipers dan saya padukan dengan apa yang disebut dengan ketok tular yang diawarkan oleh Krok Denny. Nah, wacana, teks, proposisi, atau tuturan adalah representamen kebudayaan jika, nah ada syaratnya nih, sebuah wacana, teks, proposisi, atau tuturan apapun merupakan representamen kebudayaan jika dirumuskan melalui proses semiosis. Artinya, pembahasaannya itu bukan asal mengatakan, tetapi melalui proses pemikiran yang mendalam untuk memilih mana tanda yang tepat untuk sesuatu yang ingin saya tandai. Nah, rumusan wacana biasanya memiliki struktur dan pilihan kata yang cenderung berkeku, tetap, dan tidak berubah-ubah atau berganti unsur-unsur pembentuknya. Tidaknya mengambil kata-kata kunci yang menjadi pokok pikiran budaya yang dikomunikasikan. Nah, ini tentu masih ada bisa berdebatan. Nah, ketika representamen tidak bisa berubah, bagaimana itu? Nah, ini memang keberlanjutan proses semiosis pada representamen verbal tidak tak terbatas kemungkinannya daripada representamen artefab, namun interpretan dapat berjalan unlimited. Nah, ini saya juga mencari mencari apa ya, pembenaran apa yang saya pikirkan saya bolak-balik akhirnya saya menemukan apa yang dikatakan oleh Pak Lili tadi apa pendapat ego. Proses semiosis bukan nyata terbatas, ada batasnya juga. Nah, salah satu ternyata ketika representamennya itu berupa rumusan-rumusan bahasa. Nah, ini kadang-kadang itu tetap, tetapi kembali interpretannya yang terus unlimited sebaiknya, sesuai dengan konteksnya. Saya ambilkan contoh tadi yang bukan representamen, jika ada kata-kata, jika capek, istirahat, jangan memaksakan diri. Nah, tuturan yang dirumuskan dalam kalimat ini merupakan tuturan spontan yang bukan merupakan rumusan baku yang disusun melalui proses semiosis yang merupakan produk penciptaan budaya tan wujud atau intangible. Bisa saja, oh ini ada proses pemikiran. Ya, itu mungkin proses pemikiran yang referensial saja. Nah, ini artinya tidak mengandung ilmu pengetahuan budaya atau cultural knowledge. Jadi, bukan tanda kebudayaan yang perlu proses pemikiran untuk memahaminya. Nah, saya sekarang boleh masuk ke dalam kebudayaan Jawa. Nah, ini saya silakan bagi yang dari etnis lain, para penutur bahasa daerah lain, mari kita berpikir bersama. Kita temukan sama-sama. Karena di Prodilinguistik FBP selalu ketika mau membuat tesis atau disertasi, saya tanya dulu. Kalian dari etnis mana? Masih aktif bahasa daerah dipakai? Telitilah bahasa daerah saudara. Jangan sampai hilang. Hilang apanya? Hilang ilmu pengetahuannya, hilang kecerdasan yang ada di dalam bahasa itu. Nah, dalam bahasa budaya Jawa, ternyata kebudayaan Jawa itu pada dasarnya sangat semiotis. Sinamun ingsamudono. Tersamarkan dalam tanda-tanda. Nah, di sini kalau dalam pragmatik ini implikatur-implikatur sangat produktif dalam bahasa daerah Jawa di sini. Segala gagasan kebudaya yang diajarkan kepada para masyarakat budayanya generasi berikutnya disajikan secara semiotis melalui tanda-tanda yang perlu dipahami melalui proses interpretan. Nah, inilah kenapa mungkin budaya Jawa tadi saya katakan terhenti proses semiotisnya karena terlalu semiotis. Susah untuk memahami bahasa Jawa ini. Karena orang Jawa dituntut untuk mampu ada proposisi semacam ini. Tanggap, sasmito. Mampu menanggapi tanda-tanda. Yang dikomuniskan kepadanya dengan cara angun-angin, angun-mongso, angun-mulak. Jadi memahami tanda-tanda saat kapan sebuah tindakan dilakukan agar berhasil. Nah, itu semua dikatakan dalam konteks Jawa ini. Angun-angin, angun-mongso, angun-ulak. Inilah yang representanen-representanen yang perlu. Apa sebenarnya yang ada di dalam kepala manusia? Apa objek yang direpresentasikan dengan kata-kata ini? Saya ambilkan contoh misalnya Ojo Dumeh, jangan mentang-mentang. Atau sebaiknya rendah hati misalnya di permaknaan yang konversial. Oleh kalangan profesional muda, Ojo Dumeh digmalai sebagai nasihat yang tidak lagi sesuai dengan zaman yang harus berani, justru berani menunjukkan identitasnya dan kompetensinya. Nah, kembali. Secara semantis, leksikal, dibenarkan. Tidak salah kalau dipahami seperti itu. Tetapi interpretan yang tidak sesuai zaman lagi, interpretan dari prosesi musis yang kontekstual terhadap makna Ojo Dumeh mungkin tidak terjadi. Nah, saya mencoba melihat berdasarkan konteksnya kemudian saya lihat ungkapan-ungkapan lain yang relevan dengan analisis semitik, pragmatik, dan semitik tentu saja disampaikan adalah jangan melanggar sikap profesional menyadari bahwa manusia tidak pernah memiliki kekuatan kekuasaan yang cukup untuk selalu menang. Nah, ini. Jadi Ojo Dumeh itu saya mengenai seperti itu setelah saya melihat konteks dan sebagainya. Nah, sekarang saya kembali ke semiopragmatik. Praktek mengkomunikasikan ide gagasan kepada mitra putur, interlocutor, baik secara verbal, non-verbal, atau paduan keduanya menurut penutur berada dalam cakupan studi pragmatik. Instrumen komunikasi yang terus-menerus berkembang dalam praktek komunikasi tidak lagi dapat dipisahkan secara tegas antara moda verbal dan moda visual. Praktek penciptaan pemaknaan dan penggunaan tanda-tanda dalam aktivitas penyusunan pengetahuan hingga membentuk signifying order berlanjut terus melalui proses dan itu berada dalam cakupan studi semiotik. Saya mengulang menegaskan lagi apa yang sudah dijelaskan oleh Prof. Tiawati tentang semiotragmatik. Manakala penelitian semiotragmatik bertujuan untuk menemukan apa ide gagasan kebudayaan yang dikomunikasikan oleh para pelaku pencipta penghasil representamen yang dikomunikasikan diperlukan untuk memahami pesan pragmatisnya. Jadi semiotik diperlukan dalam semio pragmatik merupakan istilah yang ditawarkan untuk melingkupi kedua ranah kajian yaitu semiotik dan pragmatik yang berkelindan membangun sebuah makna dan pesan yang dikomunikasikan dalam proses kewarisan budaya. Jadi saya kembali mengutipiku tentang keseluruhan kebudayaan itu bisa dibelajari sebagai komunikasi beno-beno yang berdasarkan pada sistem tanda-tanda signifying order itu seperti yang dikatakan oleh Dan Sibarov. Nah jadi ketuk tular merupakan istilah yang diberikan oleh penutup pada proses penyebar luasan informasi yang beruntun dengan disertai interpretan yang memberikan perubahan serta penambahan isinya. Di sana Provin mengatakan contohnya gosip, iklan merupakan contoh kasus praktek senioris ketuk tular. Tadi Pak Lili juga memberikan contoh bagaimana suatu kehebuhan ya. Kehebuhan sebuah kata itu menjadi rame sekali termasuk kata Anjay kemarin menjadi rame sekali karena ada proses ketuk tular. Nah saya ingin membawa kembali ketuk tular dalam konteks budaya Jawa tetapi juga saya membawa proses semiosis yang melekat pada praktek komunisir budaya. Nah pewarisan kecerdasan budaya dilakukan melalui proses ketuk tular ini mengkomunikasikan butir-butir kecerdasan dalam dalam warisan budaya baik yang mewujud tangible maupun yang tanwujud. Instrumen bahasa dan benda-benda artopak. Jadi ini saya ingin mengkaitkan tadi ada pertanyaan antara verbal non-verbal dan beratnya. Nah proses pembelajaran kebudayaan dari generasi ke generasi berikut dilakukan melalui proses ketuk tular. Saya kembali dulu supaya lebih jelas meningkatkan fungsi budaya itu apa? Meningkatkan martabat manusia menuju ke peradaban guhur. Dalam bahasa Jawa representamennya adalah memayu hal yunimbaun menciptakan suasana ketataman dunia. Kehidupan manusia terfasilitasi oleh representamen kebudayaan yang diperkankan. Jadi kata ini bukan sekedar kata tapi memfasilitasi kehidupan manusia sehingga suasana ketentraman bisa terjadi. Proses semiosis pada kebudayaan merupakan sebuah aktivitas mental yang persifat produktif menghasilkan interpretan yang konteks sesual sesuai dengan tuntutan zaman. jadi proses semiosis berfungsi sebagai sarana pencerdasan manusia menjadi manusia yang prototip dan kreatif di kebudayaan fungsi kebudayaan Jadi ada proses semiosis kemudian ada representasi saya agak cepat saja. Nah sekarang saya mencoba melihat mulai jadi proses penciptaan kebudayaan yang merupakan proses semiosis ini saya menggunakan ide dari saya kembangkan untuk memahami bagaimana proses penciptaan kebudayaan manusia menghadapi dunia kehidupan maka dia perlu bertahan untuk bertahan dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dia perlu proses belajar dan berpikir nah dari proses belajar maka meninggalkan ide karya budaya nah tidak hanya di ide saja tapi akhirnya direpresentasikan menjadi representamen kebudayaan bisa verbal bisa nonverbal bisa perilaku bahasa bisa artefak hasil dari representamen ini akhirnya digunakan bersama maka akan membentuk dunia kehidupan tetapi bukan dunia kehidupan yang lalu ke dunia kehidupan yang baru dunia kehidupan yang baru terus kembali ada proses lagi sampai idenya baru sampai menghasilkan representamen menghasilkan menciptakan dunia kehidupan baru yang lagi nah inilah sebenarnya proses penciptaan kebudayaan selalu dinamis selalu berubah dunianya masalahnya manusia Indonesia ini ikut memutarkan ikut melakukan proses semiosis ini atau terputar-putar oleh representamen kebudayaan yang diciptakan oleh orang lain atau oleh bangsa lain ini masalah besar dalam kebudayaan di Indonesia nah saya ini hanya mengulang saya saya lanjutkan segala pemirkan manusia yang ditugat untuk memfasilitasi keberan kehidupan manusia perlu dikomunikasikan diwujudkan ada kata-kata bijaknya ada perkakas yang berdaya guna saya mengambil saya paling opini barangkali sudah banyak yang bosan ketika saya bicara selalu tentang peribahasa tentang peribahasa saya sengaja karena apa belum kayaknya belum belum banyak yang apa ya sepakat bahwa apa yang ada di dalam peribahasa khususnya peribahasa dari bahasa bahasa daerah itu merupakan proses musik yang luar biasa seperti yang saya katakan tadi representamennya mungkin tidak berubah atau tidak perlu berubah kalau berubah juga sedikit tapi interpretannya harus sesuai dengan konteks jadi saya melihat ada konsep guyuk dalam jadaya guyuk nah saya bagaimana cara mengenai saya menggunakan analisis komponensial dari naida kemudian saya membangun sebuah apa itu membangun taksunumi bahwa guyuk itu apa sih maka ini ada taksuninya dan kembali menjadi nah kita sering melihat bahwa mangan orang mangan nanggeri kumpul dari pak guyuban sampai dan seterusnya mangan orang mangan nanggeri kumpul ini kata-kata orang jawa ini yang dianggap negatif wah ini cuma mau ngelaras saja mau enak tapi tunggu dulu nah ini maknanya nanti silahkan bisa dilihat makna konvensionalnya nah begini apa yang terjadi kembali tadi bahwa bahasa merupakan representamen dari apa yang dipikirkan nah tapi bahasa juga mengendalikan kehidupan manusia nah ketika guyuk itu representamen verbanya itu salah satu mangan orang mangan nanggeri kumpul tapi sekarang yang orang mangan bukan kumpul bertikai yang terjadi sekarang kalau kelaparan masa covid semua bertikai berantem nah tapi budaya jawa mengajarkan justru harus kumpul harus bersatu ada suasana kebersamaan nah representen nonverbalnya apa kalau orang berkumpul orang jawa itu kalau pergi kemana-mana maunya rame-rame nah transportasinya apa ternyata ada ini nih andong nah sekarang saya ingin kembali ke proses penciptaan kebudayaan tadi jadi selama satuan budaya guyuk konsep guyuk ini berlaku maka objek moda transportasi yang mampu membuat banyak orang tetap berlaku ini andong buktinya guyuknya gimana lihat nih gambar yang disini ini guyuk sekali ini orang sekampung ramai-ramai naik andong semua ini tanda bahwa masyarakat jawa saya kira juga ini masyarakat indonesia itu maunya rame-rame guyuk burukun nah representen verbal yang ternyata banyak saya temukan saya melihat representen nonverbal seperti ini nah tetapi sayangnya kembali kebudayaan jawa orang jawa kembali akhirnya membuat andong lagi jadi moda transportasinya tetap andong lihat saja di Jogja alasannya oh itu cuman untuk untuk ini kok mengenang masa lalu nah itu dia kadang-kadang itu menyerbab nah orang asing yang sangat tahu budaya jawa akhirnya melakukan proses seniosis jadilah ini dari andong menjadi tiga perlian raja jalanan family car menjadi angkutan menjadi Mitsubishi Tudah menjadi Pajero pertanyaannya yang kaya siapa dengan proses seniosis konsep budaya jawa orang jawa kah orang asing yang melakukan itu melakukan ketika memahami apa yang ada di pikiran orang jawa memerlukan apa-apa yang diperlukan oleh orang jawa maka guyuk atau mangan orang mangan kumpul itu dikembangkan sampai menjadi belfire alpha bukan kembali ke andong lagi kembali siapa yang kaya bukan orang jawa jadi saya sampai bertanya kepada salah satu public engineer dari sebuah perusahaan otomotif kenapa kok kalian atau perusahaan saudara membuat transportasi yang sebegian gak bakal laku kita pangsanya seluruh Indonesia dan orang Indonesia ya maunya rame-rame mau nyuk-nyuk jadi gak akan laku hanya laku di kota-kota besar karena lingkungannya yang menuntut cepat kemacetan yang membuat mereka stres akhirnya saat ini kecil nah kembali saya kembali kalau saya melihat teori mitosnya Roland Barthes misalnya ada mitos ya konotasi mitos kemudian menjadi ideologi bisa jadi seperti ini manakala konotasi terhadap seluruh ungkapan budaya menjadi mitos dan kemudian menjadi ideologi masyarakat budaya pada zamannya dibawa secara tetap lestari tanpa proses inusis sampai ke zaman kekinian maka keadilungan budaya itu menjadi tidak lagi sesuai dengan zamannya jadi harus ditinggal pewarisan kecerdasan budaya yang dititipkan melalui bahasa menjadi terhenti menjadi warisan budaya masa lampau yang hanya diagungkan tanpa menghasilkan interpretan yang sesuai konteks zamannya nah saya ambil kasus satu lagi tentang otak-atikaduk yang oleh orang Jawa itu ah itu orang Jawa itu semuanya otak-atikaduk enggak itu pokoknya semuanya dianggap mitis itu bukan pikiran yang logika oke secara semiotik memang semantis menurut kata-kata iya tetapi itu tidak ada proses semiotis kata-katanya saya salah otak-atikaduk jangan diganti mengot otak-atikaduk gaduk-gaduk oke bukan itu ini sehingga kalau belum gaduk belum selesai jadi otak-atikaduk merupakan tindakan yang berupa proses bongkar pasang cocok-cocokan mencoba menggantikan berpunya menyulih komponen dengan komponen menghasilkan keutuhan struktur antar komponen yang gaduk koheren tepat konteks sesuai standar ketepatan tinggi jadi otak-atikaduk merupakan teknik analisis penelitian eksperimental yang memerlukan big data korpus linguistik sampai menemukan pemakna yang tepat sesuai dengan konteks lingual dan non-lingualnya berdasarkan bukti-bukti linguistis kolokat lekat kiri lekat kanan yang gatuk tepat konteks dengan tujuan kemudian nah mari kita kembali ke warisan kecerdasan budaya Jawa budaya Sunda budaya Batak budaya ini temukan kembali kecerdasan dan saling kita belajar maka akan jadi mosaik kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Indonesia baru terwujud setelah Anda saling mengisi dari analisis proses semiosis budaya-budaya darah itu melalui bahasa demikian terima kasih menarik menarik sekali dan sampai pada kajian terakhir moda transportasi itu saya jadi tambah tertarik ini dengan perkembangan semiosis itu sendiri Pak tapi sudah ada banyak sekali pertanyaan yang masuk mungkin mulai dari pertanyaan yang awal dulu saya akan bacakan ini tiga pertanyaan awal ini mungkin untuk Ibu Setiawati dulu untuk Ibu Setiawati dari Buluh Anik Prof apakah representatif ekspresif apelatif dapat disamakan dengan lokusi ilokusi dan perlokusi dan kemudian masih sejalan dengan itu dari Andi Rahmawati apakah ada kaitannya juga dengan Speech Act Prof dan yang ketiga ini dari Om Jermi Baluh di Kupang ini ada dua kata kunci yang saya dengar dari kuliah Prof yaitu ikon dan konteks mohon penjelasan lebih lanjut terima kasih Prof bagaimana halo saya jawab langsung ya langsung pertanyaan yang pertama dari Ibu Luh Anik Apakah itu sama dengan lokusi ilokusi dan perlokusi sebetulnya kalau karebuler itu dia tidak pernah menyebut lokusi ilokusi dan perlokusi tapi memang kalau kita lihat sebetulnya lokusi ilokusi dan perlokusi ini juga juga bisa diterapkan pada organon model walaupun tidak persis tapi ada unsur-unsur organon model yang mempengaruhi lokusi ilokusi dan perlokusi kemudian speech x saya rasa itu sama jawabannya yang ketiga tentang ikon dan konteks bagaimana sebenarnya peran konteks kalau tadi sudah disebutkan proses semiosis dengan bermacam-macam contoh konteks ini bisa membatasi penggambaran yang muncul dalam benak kita mungkin ini agak berbeda dengan semiotika di dalam semantik itu proses itu bisa membatasi penggambaran yang muncul dalam benak kita jadi tadi contohnya menjaring menjaring itu yang sebetulnya asalnya menjaring ikan tapi karena ini konteksnya covid pasti bukan ikan yang dimaksudkan yang dijaring adalah orang-orang yang covid ini yang saya katakan konteks bisa membatasi penggambaran yang muncul dalam benak kita jadi disini memang sebetulnya pragmatik dengan semiopragmatik itu juga ada kaitannya karena disini semantik semiotik dan pragmatik itu semua memberikan kontribusi pada semiopragmatik terima kasih Pak Nasir oke terima kasih banyak untuk yang lain jika mau bertanya lagi atau mau memberikan argumen yang lain silahkan bisa dituliskan di chat dan selanjutnya ini pertanyaan untuk Pak Lili salah satunya untuk Pak Lili bukan salah satu ini mungkin salah tiga ini Pak Lili bisa dituliskan untuk Pak Lili ini tentang tadi sempat disebutkan salah satunya oleh Pak Rahyono apakah artefak masuk ke dalam tataran penelitian linguistik prof mengacup pada gambar Candi tadi dari Andi Rahmawati kemudian dari bulu anik untuk Pak Lili jika ada perbedaan dalam pemaknaan sebuah tanda pada tahap manakah perbedaan itu terjadi pada tahap kognisi atau hanya pada tahap interpretan mengacu pada segitiga representasi kognisi dan interpretan yang tadi dan yang ketiga ini dari Pak Efron izin bertanya apakah semiopragmatik ini hanya berfokus pada tanda saja atau makna kata pada satu bahasa nah yang pertanyaan ketiga ini mungkin bisa didiskusikan bersama-sama silahkan Pak Lili terima kasih tadi yang tanya siapa tadi jadi apakah artifak termasuk apa tadi mas bisa diulang Andi Rahmawati jadi apa pertanyaannya apakah artefak masuk ke dalam tataran penelitian linguistik oh ya bisa juga karena linguistik ini kan bisa juga artefak itu dalam bentuk verbal misalnya dalam bentuk inskripsi misalnya nah itu kan itu kan bisa dimasukkan sana karena seperti yang saya katakan tadi pada awalnya waktu saya penelitian itu karena saya tertarik karena saya sebagai linguist jadi saya itu tertarik oleh apa yang tertulis di dalam artefak itu jadi ada tulisan kok lucu sekali kok kayaknya bahasa Belanda tapi kok bukan Belanda ternyata ini bukan bahasa Belanda kuno kemudian saya temukan juga itu tapi karena saya tidak tahu artinya itu karena ditulis dalam bahasa Latin itu saya temukan di Ternate itu ada di atas gerbang itu ada dua tulisan itu nanti itu saya terpaksa bertanya-tanya kepada ahlinya dalam bahasa Latin itu tapi aku juga bingung jadi ini apa namanya namanya ini ranahnya karena linguistik karena itu menyangkut nanti apa namanya pemaknaan daripada artefak itu jadi demikian tapi penelitian saya karena pada awal itu yang dimasukur dengan teks nah ini masalah kata teks teks itu kalau dalam ini kan artian itu orang membatasi kepada hanya data verbal sedangkan kalau dalam semiotip teks itu semua yang ada di sekitar kita ini semuanya adalah teks karena itu ada tanda kutip ada ada itu apa bunyi akustik ya ya jadi itu oleh karena itu disebut dengan teks karena kita sebelum mengutapkan sesuatu barang misalnya kan kita dalam benak kita ada konsep itu kita ucapkan tapi sesuai dengan bahasa yang akan kita keluarkan bahasa apa kalau kita bisa melihat itu apa mengatakan itu rumah ya kalau sama orang Belanda ya bukan rumah ya house kalau sama orang Inggris ya house kalau sama orang Perancis ya maison misalnya kan begitu jadi artefak itu bisa jadi secara ini kemudian yang kedua tadi perbedaan apa tadi mas asar yang kedua tadi ini perbedaan terjadi di mana ya sebuah tanda pada tahap manakah perbedaan itu terjadi oh ya pada tahap kognisi perbedaan nanti terjadi itu karena itu ada di dalam hubungan antara representamen tadi di tingkat kognisi objek itu sudah membedakan karena disini kita berada pengalaman apakah ini ada keserupaan apakah ini acuan apakah ini sudah ada konvensi berubah ini simbol misalnya nah tapi itu nanti dalam interpretannya itu nanti bisa lebih dari satu ya lebih dari satu karena tergantung apakah ini apa denotatif atau konotatif nah itu nanti nanti berlanjut itu ya berlanjut itu ya jadi oleh karena itu nanti perbedaan inilah nanti yang akan memunculkan suatu baru di portal Inspire hello 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 masih ada kak sudah maaf itu di di mute dulu lagi ke WA oke ya ya tapi pertanyaan yang ketiga ini tadi itu masih ini nih Pak Rahyono nih serasa jawabannya ya ya betul ya begitu ya jawaban saya ya jadi memang dalam membedakan terjadi perbedaan itu di tingkat kognisi ya yaitu di objek kalau orang apurs mengatakan itu adalah objek karena objek itulah yang begitu tadi ada Ibu Setiawati mengatakan itu adalah pratanda karena apa kita lihat itu kan pratanda apa sih itu baru kita lihat nah seorang Amerika ini contohnya ditanya itu ada monas itu ya itu apa itu ya kan itu oh itu adalah es krim kan persisnya bentuknya kayak es krim tapi kalau orang kita waduh dibiaya mahal-mahal dibiaya mahal-mahal dibiaya mahal-mahal dibilang es krim mah gina banget ya jadi ini nah setelah tahu orang Amerika tadi dikasih apa sanifying order-nya orang Indonesia ini jadi tahu jadi itu adalah lambang apa namanya apa namanya semangat nasional atau apa gitu ya oh gitu ada berapi-api gitu tapi kalau dia yang dia tahu daripada benaknya dia itu kan ada keserupaan keserupanya apa yaitu es krim mereka itu sepontan mengatakan es krim jadi jangan kaget kalau ada orang barat juga patung yang di kebayoran itu disebut patung pisah itu ada orang di atasnya apa itu dia membawa pisah katanya padahal itu kan itu lain lagi interpretasinya ya terima kasih Pak kita ke minta tanggapan Pak Rahyono dan juga mungkin Ibu Setiawati untuk yang pertanyaan tiga ini tentang apakah semiopragmatik ini hanya berfokus pada tanda saja atau makna kata pada suatu bahasa ya mungkin dari Pak Rahyono dulu silahkan Pak ya baik terima kasih sebelumnya tadi ada pertanyaan apa yang Pak Lili juga di lembarkan ke saya itu tadi tentang ya itu tentang apakah jadi yang kerjaan ketiga ini Mas Rahyono semiopragmatik ini hanya fokus oh yang ini dari Pak Efron jadi dari Pak Efron ya terima kasih Pak Efron masalah pertanyaannya ini penting nih apakah semiopragmatik ini hanya berfokus pada tanda saja atau makna kata pada suatu bahasa ya kalau kita kembali dulu ke konsep dasar linguistik linguistik adalah atau bahasa adalah sistem tanda jadi sebenarnya segala apa yang ada di dunia ini merupakan tanda jika orang yang bersangkutan itu memberi makna kepada itu sebuah tanda jadi tanda itu bisa bermacam-macam ya nah lalu yang berikutnya atau makna kata pada suatu bahasa nah kembali ada makna sekarang teori tentang makna berkembang ya kalau dulu makna itu referensial kemudian melihat dari analisis komponennya terus kemarin sekarang muncul dengan linguistik korpus maka kolokat itu berperan untuk menemukan makna kata nah tetapi kembali saya katakan saya tetap akan membela naida ketika membela membuat anis komponen untuk bisa menemukan komponen-komponen makna maka memang kita memerlukan konteks penggunaannya dalam kalimat jadi nah sekarang saya pertanyaannya ingin ini kan kaitannya tentang semi-pragmatik ya apakah hanya pada tanda saja atau makna kata pada satu bahasa tadi tanda ya tanda itu barangkali yang dimasukkan tanda bahasa ya nah semi-pragmatik di saya saya juga pernah berpikir jalan-jalan ada pertanyaan kalau kita melihat lukisan kita melihat lukisan yang sangat bagus abstrak itu sebenarnya tapi kemudian kita memaknai itu apa itu kita hanya menurut saya kalau hanya oh iya bagus indah selesai itu masih pada tahap yang sangat semantis belum semiotis tapi semiotis memperdalam seperti itu kembali apa yang ada di kepala bukan sekedar tadi kayaknya ada pertanyaan tentang option Richard juga ya yang sebetulnya beda itu konsepnya beda apa yang dikatakan jadi kalau melihat lukisan itu baru oh indah selesai berhenti itu segitiganya option Richard tapi ketika lukisan yang indah itu memicu saya saya mengambil teori yang digunakan Prof. Setiawati itu menjadi sinyal untuk kita meresponnya dengan model organon itu maka disitulah semiotik jadi semiotik itu menuntut kita untuk memaknai dan menanggapi dan menggunakannya untuk sesuatu hal lain yang relevan dengan apa yang dikatakan itu jadi bukan hanya bahasa tetapi juga lukisan atau bangunan kemudian perkembangin teori bahwa semua bangunan semua lukisan itu juga teks perkembangan teks nah bagaimana kita memaknai sebuah lukisan sebuah landscape sebuah bangunan itu menjadi suatu yang berkomunikasi dengan kita sehingga kita melakukan komunikasi dengan kita nah itu semiopragmatik maksudnya ketika kita terjadi akhirnya kita berkomunikasi seolah-olah berkomunikasi karena dia memberikan pengetahuan baru kemudian saya harus meresponnya entah itu saya melanjutkan interpretasinya maka disitulah yang masuk dalam lingkup semiopragmatik jadi bukan hanya kepada bahasa yang apa itu tanda-tanda bunyi tetapi bahasa yang berkembang nah sekarang teori semiotik kan berkembang menjadi teori semiotik sosial yang komunikasi itu bukan hanya verbal tetapi disertai dengan warna disertai dengan gambar disertai dengan emotikal disertai dengan suara-suara aneh dan itu menjadi satu berkelindan istilahnya berkelindan sistem tanda yang berbagai macam itu menjadi satu keuntuhan dan ketika itu mengkomunikasikan sesuatu maka disitulah semiopragmatik saya berhenti dulu silahkan silahkan Pak Nasar ya kemudian mungkin tanggapan Ibu Setiawati tentang pertanyaan ini kalau menurut saya semiopragmatik ini memungkinkan objek kajian yang lebih luas kemudian proses semiosis ini penting dalam komunikasi terutama pemahaman makna antara penutur dan penerima pesan atau dengan mitra tutur jadi ini sebetulnya di komunikasi mungkin dibahas tapi tidak seringgi apa yang bisa dilakukan dalam linguistik saya melihat semiopragmatik ini sebagai suatu kajian yang multidisiplin dan menarik ya kalau kita melihat misalnya topik disertasi Pak Lili Surat Minto ya pada waktu itu fakultas kelihatannya masih gamang ya ini masuk linguistik atau tidak saya rasa justru ini bisa dijadikan topik penelitian di antara ya mungkin dalam forum MLI ya sebetulnya semiopragmatik ini masuk linguistik atau tidak masuk linguistik atau bagaimana karena masih banyak fakultas yang gamang kalau ada topik mahasiswa yang mengajukan dengan topik semiopragmatik ya itu hanya saja pada MLI mungkin bisa dikaitkan dalam forum MLI terima kasih JAW MLI ya apa yang dikatakan Profesor Sejawati tadi benar yang saya alami itu jadi waktu itu karena yang saya cerita itu adalah serpihan serpihan ya kan itu kan batu-batu nisan jadi itu serpihan dan saya cuma melihat pengelompokannya jadi berbeda-beda tahunnya juga berbeda-beda jadi kalau itu dikatakan sejarah itu tidak sejarah, karena sejarah itu adalah harus urutan, ya, dari sebab akibat, gitu. Ini tidak urutan, tapi justru fragment-fragment, gitu. Tapi, bagaimana caranya ini? Akhirnya, dikelompokkan. Menjadi kelompokkan, setelah dikelompokkan, kita Nah, apa yang terjadi? Yaitu, saya harus memakai semiotik, tapi semiotik sendiri tidak cukup waktu itu. Jadi, oleh karena itu, ini pengalaman saya, ya. Saya itu pernah mengalami hal yang mungkin mudah-mudahan saudara-saudara pernah mengalami seperti saya, nanti tidak kecewa. Karena waktu itu, disertasi saya sudah disetujui oleh promotor. Dan kami sudah bikin panitia untuk promosi. Waktu itu, yang belum menyedihkan, ini kan co-promotornya Prof. Benny. Jadi, Prof. Benny waktu saya datang ke sana, beliau juga saya rasa gamang juga, itu. Masih tidak dikatakan. Tapi, sebentar Li, saya akan ke Inggris dulu. Nanti pulang dari Inggris, saya akan bahas, kita bahas bersama. Sekarang, saya tidak ada waktu. Pulang dari Inggris. Begitu, ini yang dari London, ya. Kemudian Li, bagaimana kalau ini dibongkar saja? Panitia sudah terbentuk. si Paranim juga ditentukan, ya. Tapi, ya. Gimana? Kenapa, Pak? Oh, ini ada teori baru, nih, untuk apa? Analisis wacana kritis, ini dari Verklah, nih. Anda pasti tahu Verklah, ya. Jadi, kalau begitu, pakai acana ini, aja pendekatannya pakai ini juga. Ini tadi kan disinkronkan dengan semiotik itu pers, apa? Danisi Peron, atau pers, malah pers. Nah, si promoter tanya-tanya juga. Kok belum selesai? Kalau belum ini kan nanti Pak Sadisa juga. Tapi kan waktu ini sudah menghabis, Pak. Minta aja diperpanjang. Nah, jadi oke, Pak. Saya terima kasih. Saya nanti bisa dapat belajar banyak dari Bapak. Jadi, oleh karena itu dibongkar, dan akhirnya sampai apa, jadilah kira-kira satu semester itu jadi bisa diujikan. Jadi, saya menerima itu adalah suatu anugerah. Bukan sebagai suatu kekecewaan. Karena saya ingin belajar juga. Jadi, kalau ada orang lain juga kecewa sekali untuk tolak. Tapi kalau saya, mari Pak, silahkan. Saya bisa berburu. Jadi, nanti kalau Anda mengalami demikian, ambillah hikmahnya. Menarik sekali. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, oleh karena itu saya terpaksa harus memanggungkan dua hal, yaitu dengan kajian semiotik dan diskors analisis. Terima kasih banyak. Iya, Pak. Oke, sekarang kita ke Pak Rahyono. Karena masih ada beberapa pertanyaan untuk Pak Rahyono. Dari Pak Efron juga. Apakah bahasa adalah hasil ciptaan manusia? Ini agak sedikit filosofis. apakah bahasa adalah hasil ciptaan manusia? Kemudian yang kedua dari Ida Zulaiha, mohon penjelasan Pak Rahyono, apa yang menjadi objek kajian semiopragmatik? Kemudian bagaimana mengkajinya? Dan apakah bermanfaatannya? Dan satu lagi yang di ronde ini Pak Rahyono, jika proses semiosis merupakan proses yang unlimited? Mungkin terkait dengan siklus yang tadi Pak Rahyono berikan itu? Jika semiosis merupakan proses yang unlimited dan terus berkembang, apakah proses membentukan suatu bahasa juga merupakan proses yang unlimited juga? Lalu apakah bisa kita katakan bahwa semua bahasa yang saat ini mungkin awalnya berasal dari bahasa campuran? yang jadi tiga itu Pak silahkan Pak Ya, baik terima kasih ini pertanyaan yang sangat mendasar ya ini memang saya topik saya saya ragui apa menduga pasti pertanyaannya yang sangat mendasar yang pertama mudah-mudahan nanti kalau kalau dikasih tahu ya yang melanjutkan dari Pak Ebron tadi ya Pak Ebron itu apakah bahasa adalah ciptaan manusia ini saya mengatakan kebudayaan kalau dalam kuliah saya kebudayaan itu ciptaan manusia bukan ciptaan Tuhan bukan kenapa? karena manusia berdosa saya kembali ke asensinya ketika manusia berdosa dibuang dari Taman Pertos ke dunia maka dia orang itu mulai menghasilkan sesuatu berpikir yang semuanya tersedia sekarang tidak memfasilitasi kembali jadi saya katakan definisi kebudayaan yang saya katakan memfasilitasi kehidupan manusia jadi manusia mulai menghasilkan dan hasil yang dipikirkan itu akhirnya budaya tercipta oleh manusia yang berdosa itu kalau manusia tidak berdosa semua tersedia itu karena nah kenapa bahasa itu menurut saya menurut saya hanya kita memang sulit menelusuri kenapa? karena kita tidak sadar bahwa kita bisa berbahasa dari sejak kecil sejak lahir nah itulah yang saya mengatakan bahwa verbal dan monverbal atau bahasa isyarat dan bahasa lisa itu kemungkinan besar lahirnya bersamaan tetapi karena banyak orang dengar yang yang mengembangkan bahasa akhirnya bahasa lisan lah yang berkembang bahasa isyarat tidak berkembang nah dengan mengamati bahasa isyarat saya melihat mereka menciptakan untuk kalau ada benda baru belum ada kusah kata dia berusaha untuk menciptakan bagaimana menisyaratkan dari situ kelihatan sekali bahwa itu bahasa ciptaan manusia nah dalam kata-kata ya kita kan tidak tahu sebenarnya kata lebay itu siapa yang menciptakan tapi itu tercipta begitu saja bukan kaitu manusia yang menciptakan gitu ya kira-kira seperti itu dan itu tiba-tiba sepakat tiba-tiba semua sepakat padahal tidak melalui rapat nah itu yang disebut konvensional dan dalam bahasa itu tidak ada rapat kesepakatan tapi itu terjadi konvensi itu kira-kira tentang bahasa ciptaan manusia kemudian yang berikutnya tadi tentang bagaimana objek kajian semiopragmatik itu apa saja dan bagaimana mengkajinya nah ini penting sekali saya pasti sudah menduga nih gimana analisisnya tadi Rok Giawati sudah mengatakan ini masalah multidisiplin jadi pertama kajian semiopragmatik itu apa kembali tanda yang digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu dan kalau mengikuti teori saya berusaha untuk melakukan sintesis teori teori organon model tadi saya ambil ketika tanda itu menjadi sinyal bagi si penerima maka mau tidak mau si penerima harus meresponnya jadi semiopragmatik itu kajian apa kalau saya tandai lukisan tadi misalnya ketika lukisan itu meyucu saya meresponnya entah itu responnya respon yang arif atau tidak arif atau membuat kita ngamuk nah ini kan sekarang banyak nih kalau saya memadukan kemarin linguistik landscape bagaimana bahasa digunakan dalam ruang terbuka disana ada non-verbalnya ada multimodalitasnya kemudian tanda-tanda itu membuat respon kita meresponnya sesuatu kita memaknai bisa jadi kita ikut ngamuk itulah sebenarnya lengkup semiopragmatik bagaimana mengkajinya satu persatu bahasanya dulu kita ambil makna semantisnya dulu makna leksikalnya makna referensialnya kemudian makna kontekstual bagaimana kata itu digunakan dalam kata jadi linguistik korpus berbicara disini kemudian makna pragmatisnya konteksnya konteks apa ketika kata itu muncul dalam situasi yang seperti apa maka disitu masuk masuk konteks pragmatiknya yang berikutnya masalah budayanya terkait apa budayanya itu terkaitan dengan norma-norma yang ada disitu disitulah mengkaji penelitian yang semiopragmatik tentunya jangan ketika kita membuat ya semua hal tetapi harus fokusnya dulu fokusnya dimana sehingga kita bisa tetap membatasi semiopragmatik di dalam batas apa tapi prinsipnya ada dua ketika tanda-tanda itu dikomunikasikan dan menunggu untuk respon nah itu semiopragmatik disana berperan kemudian juga tentang apakah kita dengar baru dua hanya apalagi mas nasihatnya yang ketiga ini dari norma pahwestri jika proses semiosis merupakan proses yang unlimited terus berkembang apakah proses pembentukan suatu bahasa juga merupakan proses yang unlimited apakah dikatakan bahwa semua bahasa yang ada saat ini awalnya bahasa campuran itu sendiri ya kalau awalnya bahasa campuran atau apa itu ada ahlinya itu ya itu ada ahlinya ini mas nasar yang malah bisa menjawab ini ahlinya di mas nasar tapi setidaknya kita bikin kan ada dua ada dua teori yang satu first yang unlimited kemudian Umberto Eco melihat ya tidak tidak semuanya unlimited ada yang terbatas termasuk dalam bahasa dalam bahasa pun sebenarnya unlimited karena bahasa berubah dari waktu ke waktu sampai sekarang berubah waktu ke waktu dan ada pemaknaan pemaknaan baru nah kemudian saya melihat justru kadang-kadang mengerikan juga unlimited bahasa berkembang yang bahasa itu mengerikan ketika ada pemaknaan baru contohnya terkait dengan normal-normal misalnya sekarang orang Indonesia tidak lagi perlu menggunakan kata bapak ibu dalam forum terbuka forum formal cukup langsung aja Jokowi tidak ada bapak bapak Jokowi tidak kenapa ini proses pemaknaan juga ketika penelitian saya tahun 2005 ketika konteks sosial nah ini masuk ke Alika ya konteks sosial disana ada terjadi peristiwa reformasi dan reformasi tokoh tokoh yang direformasi waktu itu yang selalu menghasilkan produk bahasa ameliorasi penghalusan pelendutan direformasi dimaknai ulang sehingga jangan ada lagi penghalusan bahasa itu menurut vers itu mengurangi informasi atau informasi menjadi tidak jelas harus diperjelas bahkan sampai representamen kebudayaan yang berduni kebebasan yang bertanggung jawab itu dimaknai ulang oleh para wartawan kata bertanggung jawab ini adalah miliknya rezim sehingga harus direformasi bertanggung jawab tidak perlu yang terjadi kebebasan pers tapi apa yang terjadi sampai sekarang kata tanggung jawabnya yang menjadi salah satu aspek segmen representamen yang menyatakan konsep objek yang ada dipikiran itu dicopot maka di kepala objek yang diada kepala kita kognisi kita bertanggung jawab menjadi sesuatu yang tidak penting bahkan hilang dari memori ya kalau saya melihat dari memori menggunakan teori yang lain tentang perkembangan bahasa memori hilang akhirnya perilaku ke perilaku bertanggung jawab pun juga lupa dilakukan nah inilah verbal non-verbal itu yang saya katakan tadi berkelindan tadi jadi bahasa menurut saya memang unlimited ternyata terus bergerak terus tetapi ada keterbatasan tentu saja karena kembali kepada kecerdasan manusia atau kreativitas manusia jangan-jangan nanti berubah total nah tentang bahasa campuran bukan kapasitas saya saya tidak mempelajari sampai ke sana jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab karena itu ada teori yang berbeda kira-kira itu mas Nasar masih ada yang tertinggal ini masih ada dua pertanyaan lagi sebenarnya yang satu untuk Pak Lili yang satu untuk Pak Rahyono ini yang untuk yang untuk Pak Rahyono dulu ya kalau gitu melalui dari Mas Febri ini melalui proses getok tular jika konotasi yang keliru kemudian menjadi sebuah hal yang diakui kebenarannya apakah kemudian bisa menjadi sebuah ideologi bagaimana proses konotasi tersebut hingga terbentuk menjadi sebuah ideologi apakah tanda-tandanya bisa dilihat dari perubahan budayanya nah inilah yang menjadi konsen saya kenapa kita ini menjadi lupa kepada budaya kita pertanyaan saya kita semua ini sekarang berbudaya apa sih saya yakin tidak bisa menjawab atau menjawabnya mikir dulu mikir dulu ini permasalahan yang luar biasa gawatnya kalau menurut saya apa karena ada konotasi-konotasi yang keliru dan ini menjadi akhirnya diikuti dan dalam budaya Jawa banyak sekali ojo dumeh tadi misalnya alan-alan warutan kelakon itu dimaknai oleh orang Jawa sendiri sesuatu yang negatif saja sehingga akhirnya ditinggal semuanya akibatnya orang tidak cermat lagi tidak teliti lagi orang hanya asal mengaku dirinya hebat tetapi akhirnya melebih kemampuannya dan seterusnya itu membuat situasi yang berbeda saya ambilkan contoh konotasi salah satu contoh kembali ke bahasa misalnya dalam bahasa Jawa selain ojo dumeh tadi sudah selesikan kata narimo ing pandung wah itu Jawa ini narimo doang makanya dijajah melulu buduh terus itu kata prok budi orang Jawa itu buduh semua yang pinter hanya sampai Sultan Agung mengatakan orang Jawa mengatakan alon-alon atau kelakon ketika kita memaknai itu konotasi konotasi ketika memaknai memaknainya secara semantis dan semantis yang keliru maka hasilnya alon-alon atau kelakon itu orang Jawa yang jangan ditiru karena serba lelet lambat dan seterusnya lupa dia memaknai secara semantis pun salah alon-alon itu perlahan-lahan oke semantis leksikal waton asal-asalan oke tapi lupa bahwa sebuah kata maknanya tidak ada yang tunggal dan waton itu setidaknya ada dua makna besar yaitu yang kita katakan asal-asalan ada waton itu patokan yang harus jadi alon-alon waton kelakon itu saya katakan kalau melakukan sesuatu ini perbuatan yang harus harus hati-hati perlahan-lahan tetapi harus tercapai watonnya itu bukan asal tapi kewajiban mengharuskan patokan yang harus tercapai artinya ketika kita melakukan proyek besar ini masuk ke ramah semiotiknya ya semiotik pragmatiknya bahwa ada pesan kemudian saya maknai interpretan saya adalah alon-alon waton kelakon adalah konsep poek apa itu planning organizing act tweeting controlling kenapa melakukan sesuatu tunggu step by step dirancang dulu setelah dirancang bagi tugas andum rezeki mangan ono pangan podo dipangan ono gawen podo ditandangi itu organizing kemudian acting gerakan ayo mangkat ayo kerja dan seterusnya pada controlling bagaimana supaya bisa kelakon jangan sampai tidak kelakon jadi orang Jawa yang tidak yang punya cita-cita dan kemudian cita-citanya tidak dicapai itu namanya dimongso betoro polo dimongso betoro itu dimakan itu rasa-sakala kalah hatinya apa? waktu hatinya apa? kita dimakan oleh waktu waktu kita sudah habis nah ini ini interpretan waktu kita sudah habis tapi kita belum berbuat apa-apa itu dalam konteks dimongso betoro polo bukan mitis buto yang orang kekuatan gaib yang bukan ini realistis tetapi orang Jawa dulu mengajarkannya secara semiotis dengan tanda-tanda bahasa jadi kalau konotasinya keliru itu juga tidak celaka kenapa keliru? nah ini kembali kepada bagaimana pengetuan manusia karena budaya sendiri mengajarkan ngilmu iku kalakone kantilaku jadi orang harus belajar itu wajib nah wajib yang diajarkan oleh budaya kita harus belajar dan harus cara belajar harus melakukannya gitu ya harus mempraktekannya juga kira-kira itu Mas Nasar barangkali mudah-mudahan mencerahkan silahkan kalau masih ada yang apa ya tidak setuju justru ini bisa menjadi dialog yang menarik baik Pak ini ada satu untuk Pak Lili ini masih berkaitan dengan yang tadi Pak artefak tadi ya jadi ini dari Andi Rahmawati jika artefak tidak memiliki teks maka bukan menjadi bagian dari ranah penelitian linguistik gitu Pak ya itu mungkin dia mau mengkonfirmasi ya nah memang dalam penelitian saya itu tidak semuanya itu ada inskripsinya nah tetapi ungkapan itu tidak hanya bisa dilaksanakan atau diungkapkan dengan inskripsi tapi juga dengan lambang nah lambang ini kan ada kata-katanya nah oleh karena itu dari lambang itu kita bisa memaknainya karena ada acuannya ada ada patokannya jadi kalau waktu itu saya karena yang saya teliti itu adalah masyarakat Kristen di Batavia pada abad 17 saya cari itu semua makna-mana lambang yang sesuai dengan pada zaman itu jadi tidak bisa disesuaikan pada zaman sekarang jadi oleh karena itu misalnya kita menemukan ada gambar babi misalnya kan tentu saja kalau ini ditentukan agama lain kan nanti haram dan itu tidak disana mempunyai arti yang lain melihat ada ular menggigit ekor nah ini juga ada maknanya juga nah jadi itu disitu ternyata itu di dalam apa dictionary apa namanya kamusnya itu ada kamusnya disini ada maknanya itu ular itu menggigit berarti bahwa ini abadi karena ular itu dianggap tidak mati dia berganti kulit kan tapi dia ingin digigit ikornya kan berbetulnya jadi bundar jadi kesempurnaan gitu ya gitu misalnya nah itu banyak sekali kosa kata yang diungkapkan dalam bentuk lambang-lambang itu ya jadi itu itu pun bisa dimanai ya secara karena tadi diungkapkan dalam bentuk lambang tapi itu ada maknanya itu ada mata bahasa gitu ya jadi dengan demikian makanya disandingkanlah waktu penelitian saya itu dengan yang apa namanya yang tadi dengan yang betul-betul yang inskripsi gitu jadi ini jadi ini mudah-mudahan nanti buku saya dari kompas keluar itu mengenai apa mengungkap tabir makna di dalam batu-batu nisan di Indonesia ya batu nisan Belanda itu nanti disitu saya memberikan pelajaran bukan ini jadi tuntunan kepada pembaca untuk memaknai dimanapun melihat batu nisan Belanda itu oh ini artinya ini oh ini maksudnya ini dan sebagainya sampai saya kasih detail mengenai singkatan-singkatan nanti yang ditemukan itu nanti Anda bisa walaupun tidak pernah belajar bahasa Belanda ini bisa mengetahui artinya karena sekarang juga ada Google Translate lebih mudah itu nah itu disitu mudah-mudahan akan segera terbit sedang digarap oke baik Pak terima kasih banyak semoga semoga lancar penerbitannya Pak terima kasih banyak dan ini terakhir mungkin closing remark dari Prof Setiawati ini dari tentang tanggapan aja kira-kira bidang semiopragmatik ini kedepannya apa yang masih diperlukan Bu dan kira-kira seberapa jauh keberterimaannya gitu nantinya gitu belum dimut kalau didiskusikan dalam forum diskusi di MLI kalau misalnya hasilnya itu sesuatu yang positif artinya MLI mendukung saya rasa Fakultas ilmu budaya di Indonesia juga tidak gamang untuk menerima penelitian yang bersifat semiopragmatik saya rasa justru ini multidisiplin itu kan yang diinginkan juga oleh Mas Menteri dalam penelitian penelitian terima kasih terima kasih banyak Bu terima kasih banyak Bapak dan ada foto Mas ya foto ya Mas Nasar sebentar Mas Nasar ini saya membaca pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Prof Rahyono gak ada itu Prof Rahyono yang ada Rahyono doa itu doa saya terima kasih sampai sampai sekarang saya belum Profesor hanya tapi saya memang agak ketakutan kalau di Mungso Petorokolo tadi saya ternyata melanggar alon-alon laton kelakon kelakonnya kok gak segera-segerai saya melanggar ajaran budaya Jawa sendiri saya bisa dipesat dari orang Jawa biar cepat Prof Pak Amin doa doa terima kasih semuanya kalau gitu kita akan foto bersama ya Bu Ani dan Ibu Katrin juga dan teman-teman yang lain rekan-rekan yang lain ini yang hadir ada 3500 orang ini ya Bukan karena ini pada pada tegang menyusun BKD jadi banyak yang datang semua masih sibuk menyusun BKD Mohon yang lain dinyalakan videonya saya akan mulai dari layar pertama ini silahkan 3 2 1 ini di layar pertama kemudian layar kedua silahkan dinyalakan videonya 3 2 1 senyum oke Mohon bersabar masih ada dua lagi di layar ketiga mohon dinyalakan videonya oke 3 2 1 oke dan ini yang terakhir oke 3 2 1 terima kasih banyak terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah berkenan hati terima kasih sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih Pak Rahyono terima kasih semuanya terima kasih Pak Lili Pak Rahyono terima kasih banyak terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih